...semakin meriah yang memberikan dukungan untuk Pak Kontingen Duta yang tampil pada malam hari ini. Begitu juga keucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Undangan yang telah hadir terus serta memberikan semangat dan dukungannya pada malam hari ini. Nampaknya terlihat dari depan saya, ada Bapak Wayankoster. Terima kasih. Dan juga para kepala pelanggan daerah, Kabupaten Badung, Tabanan, dan Dianyer yang memberikan dukungan semangat pada malam hari ini. Dan juga ucapkan terima kasih kepada para budayawan, ternyata di depan saya ada Profesor Mandel, ada juga pegi dia. Terima kasih. Dan seperti kata saya di awal, sebagai penampilan pemungkas dalam pemukaran lomba Tari Barong Ket pada malam hari ini, kami persembahkan penampilan dari Sekebarong Muda Semara, pengayah bangus Desa Sidang, Kecamatan Dianyer sebagai buka Kabupaten Dianyer. Bila rasa untuk semangatnya dan selanjutnya izinkan kami untuk mengundang para penaguh untuk memasuki panggung. Kami bersuas. Terima kasih. 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 Tari Barong Ket merupakan seni petunjukan klasik di Bali, yang memiliki gerak-gerak tari yang tersusun ke dalam struktur koreografi formal yang diiringi dengan gamelan bebarongan. Tari Barongket memadukan gerak-gerak tari yang diambil dari beberapa sumber seperti baris, jauh, dan palegongan. Sejalan dengan itu, tabuh pengiringnya juga diambil dari tabuh-tabuh pengiring dari ketiga jenis tarian tersebut. Keunikan tari Barongket adalah keahlian olahgerak juru bapang yang dituangkan ke dalam sebuah barong agar menjadi kesatuan yang utuh dan juga kecekatan permainan juru kendang yang responsif dalam memadukan gerak-gerak yang terdapat pada tari Barongket. Pada hari ini, Sekebarong Mundo Semar, Duta Kabupaten Kianyar akan menyajikan pementasan tari Barongket dengan struktur koreografi yang terdiri dari dua bagian. Pertama, Eagle Nelembar yang terdiri dari tarian pembuka atau pepeson yang diiringi gila ketupengan dan bebalisan. Dilanjutkan dengan tari condong yang diiringi dengan gaboran serta tari goak macok diiringi dengan tabuh bapang dan pengadang diiringi dengan tabuh pelayon dan kembali ke goak macok. Dilanjutkan dengan ngintip jangkrik yang diiringi suling dan permainan kendang dengan barong. Kedua, tarian barong dengan kera atau Eagle Barong Aca Bojok yang diiringi dengan tabuh batal maya dan diakhiri dengan oman. Pementasan tari barong Duta Kabupaten Kianyar banyak dipengaruhi oleh pakem tari barong khas Kianyar yang dipadukan dengan kreativitas musikalitas diiringan tabuh yang ditata apik oleh penata tanpa mengurangi pakem tabuh barong tersebut. Penata tabuh Iketut Yudi Setiawan SSN Pembina tabuh Iwayan Sudiarse SSN MSN Iwayan Eristiawan SSN Pembina tari barong Ibutu Dedek Sutiana SSN Ikomang Adi Saputra SSN Pembina tari bojok Iwayan Wasnawo Pembina tari barong Duta Kabupaten Kianyar Dede Udeng Bali Store Properti Belet Art Properti Penanggung jawab Perbekel Desa Sidan Hadirin inilah persembahan Duta Kabupaten Kianyar Selamat menikmati 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 Selamat menikmati